Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai Diskusi hari ini Terkait dengan mata kuliah Gizi dari kehidupan Mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim 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 Baik Sampai juga kita pada Pertemuan yang ke-13 Yang mana kita akan membahas Tentang masalah gizi Pada anak sekolah Harapannya Nanti pada Kita pertemuan hari ini Kalian atau mahasiswa bisa mengidentifikasi Apa saja masalah gizi pada anak sekolah Lalu bagaimana Kita memberikan Asupan gizi yang tepat Sesuai dengan kebiasaan pada anak sekolah Tentu kita ketahui Bahwa beberapa anak sekolah itu Memang Masih dalam masa pertemuan Dan sehingga Jika kita tidak memenuhi Asupan gizi yang benar Yang tepat Maka akan terjadi Masalah Permasalahan gizi Salah satunya Jika pada anak sekolah Sering kita temui adalah Terjadinya Anemia gizi Pada Anemia gizi Besi ini artinya Terjadi Kekurangan Zat besi Dalam darah Yang mana Salah satu penyebabnya adalah Pemilihan Asupan makan yang Tinggi rendah protein Dan Atau memang Kurang asupan vitamin C Selain itu Anak-anak sekolah Juga berpotensi Mengalami Kekurangan Iodium Yang mana Jika Di daerah Dataran tinggi Biasa kita temui Permasalahan Kekurangan Iodium ini Tidak hanya Pada anak sekolah Nah disana Biasanya ditemukan Karena memang Kondisi Geografisnya Kemudian kondisi Tanahnya Kemudian Kebiasaan Makanan yang Tersedia Di dataran tinggi Memang Biasanya Berpotensi Untuk Mencegah Penyerapan Zat besi Jadi Sehingga Orang-orang Yang tinggal Di daerah Dataran tinggi Memiliki potensi Mengalami Kekurangan Iodium Jadi Artinya Ada sepanjang Makanan yang Menghambat Terjadinya Penyerapan Iodium Sehingga ada Makanan-makanan Tertentu Seperti Kupis Bunga kol Itu yang Berpotensi Untuk Menghambat Penyerapan Iodium Sehingga Tanpa Desadari Penduduk Yang ada Yang tinggal Di dataran tinggi Memang Dia mengalami Kekurangan Iodium Nah Selain Di dataran tinggi Seperti zaman Sekarang Makanan-makanan Yang Tidak Atau Yang belum Diberi Belum Divertifikasi Oleh Iodium Juga Menjadi Salah satu Penyebab Anak-anak Sekolah Itu Kekurangan Iodium Jadi Kita pastikan Bahwa Asupan gisi Yang diterima Yang didapatkan Oleh anak sekolah Itu adalah Makan-makanan Yang tinggi Zat besi Atau Tinggi Zat besi Kemudian Tinggi Iodium Juga Tinggi Kalori Serta Cukup Mengandung Vitamin A Selain itu Kita juga Biasa Menemukan Adanya Kares gigi Karena Emang anak Sekolah Ini Biasanya Sering Sekali Atau Suka Sekali Makan-makanan Manis Makan-makanan Manis Yang mana Pola Kebiasaan Sekarang gigi Juga Kurang Tertib Sehingga Berpotensi Mengalami Kares gigi Makan-makanan Tinggi Kalori Tinggi Gula Juga Selain Berpotensi Menyebabkan Kares gigi Juga Bisa Menyebabkan Anak Mengalami Gizi Lebih Biasanya Anak Yang Dengan Gizi Lebih Itu Memang Biasanya Aktivitas Anak-anak Sekolah Yang Memang Lebih Banyak Duduk Lebih Banyak Belajar Atau Lebih Banyak Melakukan Kegiatan Seperti Bermain Game Bermain Gadget Itu Lebih Banyak Kekuitas Duduknya Sehingga Berpotensi Ditambah Lagi Dengan Asupan Makanan Yang Tinggi Kalori Tinggi Natrium Dan Juga Tinggi Gula Sehingga Menyebabkan Anak-anak Tersebut Mengalami Gizi Lebih Jadi Faktor Resiko Lain Yang Memang Berpotensi Selain Tersebut Ada Anak-anak Yang Terlalu Banyak Aktivitas Anak-anak Sekolah Yang Terlalu Sering Atau Terlalu Banyak Aktivitas Di Luar Rumah Biasanya Jika Tidak Diimbang Dengan Asupan Gizi Yang Cukup Juga Akan Berpotensi Mengalami Gizi Kurang Selain Itu Jikalau Memang Kondisi Ekonomi Dan Faktor Lainnya Juga Memang Berpotensi Untuk Menyebabkan Anak-anak Sekolah Mengalami Gizi Kurang Tentu Selain Itu Kekurangan Vitamin A Juga Berpotensi Terjadi Pada Anak-anak Sekolah Karena Biasanya Vitamin A Ini Memang Sudah Apa Namanya Sudah Jarang Dikonsumsi Anak-anak Biasanya Ini Terdapat Pada Makanan-makanan Seperti Hati Ayam Kemudian Makan-makanan Yang Tinggi Lemak Karena Vitamin A Lalu Dalam Lemak Sehingga Anak-anak Sekolah Yang Kurang Vitamin A Ini Sangat Berbahaya Karena Nanti Akan Berpotensi Atau Berdampak Pada Penglihatannya Kesehatan Matanya Sehingga Yang Setelah Kita Bisa Mengidentifikasi Masalah Kisina Sekolah Salah Satu Beberapa Masalah Yang Saya Jelaskan Disini Kita Bisa Pastikan Bahwa Anak-sekolah Ini Sangat Membutuhkan Zat Besi Untuk Mendukung Tumbuh Kembangnya Agar Tidak Terjadi Anemia Kita Beran-sekolah Juga Membutuhkan Yodium Untuk Meningkatkan Kecerdasan Otaknya Untuk Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Pada Otaknya Kemudian Makanan-makanan Yang Cukup Kalori Kemudian Tidak Berlebihan Atau Tidak Kurang Dan Juga Mencegah Makanan Yang Rendah Gula Rendah Carbohidrat Tetapi Juga Tinggi Pertikin Sehingga Bisa Memenuhi Keputusan Anak-sekolah Dengan Baik Yang Perlu Kita Perhatikan Bahwa Dalam Kita Memberikan Aspan Gizi Kita Juga Bisa Memperhatikan Kebiasaan Gizi Dan Kesehatan Anak-sekolah Yang Mana Biasanya Kita Bisa Melakukan Intervensi Pada Sarapan Pagi Kemudian Kita Bisa Memberikan Bekal Makanan Ke Sekolah Sehingga Kita Bisa Memastikan Acapan Gizinya Sudah Terpenuhi Selain Itu Kita Juga Bisa Memastikan Bahwa Kantin Yang Ada Di Sekolah Itu Memang Memberikan Makanan Yang Sehat Bersih Dan Berkisi Kemudian Juga Aman Dari Kontaminasi Selain Itu Kita Juga Pastikan Bahwa Anak-anak Sekolah Harus Bisa Mengurangi Atau Menghindari Makanan-makanan Jajanan Yang Ada Di Tinggir Sekolah Karena Makanan Tersebut Cenderungnya Ditemukan Mengalami Ditemukan Beberapa Makanan-makanan Yang Tinggi Pengawet Atau Pewarna Dan Makanan-makanan Yang Tidak Sehat Nah Berdasarkan Hasil Survei Kesehatan Berbasis Sekolah Yang Dilakukan Kementerian Kesehatan Pada Tahun 2015 Dikatakan Bahwa Hampir Indonesia Itu Jarang Atau Hampir Tidak Pernah Mendapatkan Atau Melakukan Sarapan Biasanya Diawali Dengan Kebiasaan Yang Melewatkan Sarapan Pagi Oleh Ibu Artinya Kebiasaan Sarapan Pagi Ini Juga Harus Kita Lakukan Kita Contohkan Oleh Orang Tua Jadi Orang Tua Harus Bisa Tertip Memberikan Contoh Pada Anaknya Terlalu Sarapan Pagi Sebelum Lakukan Aktivitas Sehingga Harapannya Nanti Dampak Dari Kesehatan Di jangka Panjang Apabila Anak Melewatkan Sarapan Pagi Tidak Akan Mungkin Terjadi Harapannya Tadi Hasil penelitian Katakan Bahwa Kebiasaan Sarapan Sebelum Sekolah Itu Akan Berpengaruh Pada Kondisi Fisik Dan Juga Anaknya Biasanya Anak Yang Tidak Atau Tidak Pernas Sarapan Atau Melewatkan Sarapan Itu Akan Sering Mengalami Sakit Kepala Sakit Perut Mudah Lelah Ngantuk Mudah Marah Kukup Mudah Cemas Dan Mudah Tersinggung Ini adalah Salah Satu Kejala Kejala Yang Memang Kita Temui Pada Anemia Kekurangan Besi Tapi Juga Ada Anak Anak Yang Memang Tadi Ya Memang Kalau Anak Yang Kurang Kurang Atau Tidak 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 Sarapan Pagi Biasanya Memang Mencenderung Menjadi Ngantuk Kemudian Tidak Ada Energi Tidak Ada Semangat Lagi Untuk Bisa Menikuti Pelajaran Sekolah Sehingga Harapannya Nanti Dengan Kita Meminta Atau Membiasakan Anak-anak Kita Untuk Harapan Pagi Harapannya Anak Menjadi Tetap Sehat Memiliki Cukup Energi Untuk Melakukan Aktivitas Sehingga Bisa Menjaga Terjadinya Sakit Lampung Karena Memang Lampung Akan Muncul Apabila Dalam Perut Kita Tidak Cukup Makanan Untuk Dia Cernah Selain Itu Jangan Sarapan Pagi Kita Bisa Menjaga Konsentrasi Anak Sekolah Konsentrasi Mereka Menjadi Lebih Baik Dalam Belajar Kemudian Bisa Meningkatkan Daya Ingat Karena Otak Dalam Otak Mendapatkan Asupan Nutrisi Salah Satunya Yodium Dan Glukosa Itu Sangat Penting Menjadi Nutrisi Otak Sehingga Proses Belajar Akan Menjadi Meningkat Selain Itu Dengan Sarapan Pagi Kita Bisa Memberikan Perlaku Yang Positif Kedisiplin Karena Anak Anak Yang Sering Melakukan Sarapan Pagi Artinya Dia Sebelum Berangkat Sekolah Dia Sudah Tahu Dia Harus Memenuhi Kebutuhan Energinya Untuk Bisa Menghadapi Pelajaran Di Sekolah Selain Itu Kita Dengan Sarapan Bisa Menumbuhkan Sikap Yang Disiplin Dengan Disiplin Dia Bisa Mengatur Waktunya Saatnya Makan Makan Saatnya Belajar Belajar Saatnya Bermain Juga Bermain Sehingga Dengan Kita Membiasakan Mereka Sarapan Tepat Waktu Juga Akan Membuat Mereka Memiliki Sikap Disiplin Selain Itu Dengan Melakukan Sarapan Kita Bersamaan Dalam Keluarga Sarapan Bersama Juga Akan Menjalin Keakrapan Anggota Keluarga Sama Anggota Keluarga Dapat Berdiskusi Saat Sarapan Harapannya Nanti Makanannya Kita Berikan Itu Harus Bersih Kemudian Bergisi Tetap Menggunakan Makan Alami Dan Jumlahnya Cukup Artinya Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Diberikan Pada Anak Sehingga Sarapannya Bisa Terpenuhi Dengan Baik Lalu Anjuran Anjuran Apa Supaya Sarapan Yang Diberikan Tanah Ketus Sehat Kita Harus Memberikan Makanan-makanan Yang Tinggi Protein Kayak Serat Dan Jumlahnya Tidak Berlebihan Selain Itu Kita Juga Harus Menghindari Makanan Cepat Saji Agar Nanti Makanan Yang Kita Berikan Benar-benar Sehat Bergisi Dan Memberikan Atau Mendukung Bisa Mendukung Untuk Kembang Anak Tersebut Nah Harapannya Dalam Pemberian Sarapan Pagi Itu Bisa Kita Alokasikan Bisa Kita Itu Kira-kira Menyumbang 450 Sampai 500 KK Dengan Berat Kira-kira Untuk Protein 8 Sampai 9 Gram Bentuk Makanannya Seharusnya Tetap Harus Lengkap Artinya Menerapkan Prinsip Bisa Seimbang Yaitu Ada Makanan Yang Mengandung Sumber Karbohidrat Lemak Tinggi Protein Kemudian Vitamin Dan Mineral Serta Serat Sehingga Tidak Hanya Sayur Dengan Laut Tetapi Juga Ada Tidak Hanya Nasi Dengan Laut Tapi Juga Ada Sayurnya Kemudian Juga Ada Buahnya Tetapi Juga Anak-anak Suka Nah Sangat Penting Sarapan Ini Kita Berikan Karena Tadi Harapannya Bisa Memberikan Konsentrasi Berpikir Yang Lebih Baik Dan Juga Anak-anak Menjadi Lebih Berprestasi Nah Apa sih Pentingnya Kita Memberikan Bekal Pada Anak Sekolah Kita Karena Memang Selain Kita Memenuhi Kebutuhan Kisinya Kira-kira Sekitar 300 KK Itu Kita Bisa Memberikan Asupan Makanan Yang Bergisi Selain Makanan Selingan Yang Sehat Yang Kita Pastikan Itu Sehat Dan Harapannya Bisa Memenuhi Kebutuhan Makanan Gisi Seimbang Untuk Makanan Makanan Selingan Yang Bisa Kita Berikan Tuan Sekolah Sangat Banyak Dan Bervariasi Biasanya Kita Banyak Melakukan Kombinasi Di Makanan Selingan Dan Banyak Berbahan Dasar Menggunakan Protein Yang Tinggi Biasanya Makanan Makanan Tersebut Sangat Diperlukan Untuk Bisa Menuhi Kebutuhan Kalori Kira-kira 300 KK Kebiasaan Anak Yang Memiliki Aktivitas Fisik Cukup Banyak Seperti Olahraga Dan Lainnya Nanti Harapannya Mereka Tetap Mengonsumsi Makanan Makanan Sesuai Dengan Prinsip Gisi Seimbang Sehingga Nanti Anak Anak Yang Sudah Atau Belum Mencapai Belat Badan Ideal Dengan Dibantu Aktivitas Fisik Dan Asapan Gisi Yang Baik Mereka Bisa Mencapai Belat Badan Ideal Selain Itu Dengan Makanan Yang Kita Atur Makanan Kita Tentukan Kita Bisa Harapannya Bisa Menurunkan Terjadinya Pertensi Kolesterol Tinggi Serta Resiko Obesitas Di Masa Dewasanya Sehingga Selain Aktivitas Fisik Selain Makan Makan Yang Bergisi Kita Menganjurkan Anak Untuk Tetap Melakukan Aktivitas Fisiknya Agar Terindah Dari Penyakit Tidak Menular Biasanya Di Kanting-kanting Sekolah Belum Semua Mereka Menerapkan Atau Memberikan Atau Menyajikan Makan Makan Yang Bergisi Yang Bersih Sehingga Kita Perlu Deliti Juga Dalam Memilih Sekolah Untuk Bisa Memastikan Bahwa Makanan Yang Disajikan Di Kantin Makan Yang Disajikan Di Sekolah Itu Memang Menyehatkan Dan Aman Untuk Sekolah Sehingga Harapannya Nanti Bisa Mendukung Proses Belajar Anak Nah Bisa Biasanya Untuk Bisa Mendukung Sepansi Yang Baik Sekolah Juga Ada Yang Membuat Atau Menyelenggarakan Kantin Sekolah Sehat Atau Kantin Sehat Biasanya Untuk Memenuhi Syarat-syarat Kantin Yang Sehat Di Sekolah Biasanya Harus Ada Air Besi Untuk Mencuci Mengolah Untuk Minum Dan Untuk Masak Makan Makanan Disitu Lain Itu Tersedia Tempat Penyimpanan Bahan Makanan Dan Perlatan Yang Bebas Dari Serangga Serangga Kemudian Ada Tempat khusus Untuk Menyimpan Bahan-bahan Makanan Yang bukan Pangan Maupun Yang Pangan Ada Juga Tempat Terpisah Yang bersih Untuk Menyajikan Makanan Ada Tempat-tempat Untuk membuang Sampah Dengan Membedakan Sampah Organik Maupun Non-organik Dan juga Sampah-sampah Yang Artinya Memisahkan Sampah-sampah Yang Disediakan Kemudian Memastikan Bahwa Makan-makan Yang Sajikan Di kantin Sekolah Itu Ada Atau Apa Ya Ada Batas Kada Luarsanya Dan Sudah Lulus Sertifikasi Dari Bepom Sehingga Makan-makan Yang Sajikan Di kantin Itu Dinyatakan Sehat Tidak Ada Luarsa Dan Memang Sudah Mendapatkan Izin Atau Sertifikasi Dari Bepom Karena Memang Ada Beberapa Makanan Yang Hanya Begitu Saja Tanpa Ada Izin Dari Bepom Hanya Sarat-sarat Kantin Sekolah Sehat Yang Harus Dipenuhi Oleh Sekolah Supaya Bisa Memberikan Tidak Cukup Hanya Memberikan Makanan Yang Bersih Yang Sehat Tapi Juga Didukung Oleh Sarana -sarana Yang Memang Sehat Atau Memang Mendukung Mulai Dari Persediaan Airnya Tempatnya Alatnya Kemudian Makanan Itu Sendiri Yang Memang Harus Bebas Dari Kadal Walesa Atau Bebas Dari Pengawet-pengawet Yang Berlebihan Nah Berasa Cukup Beberapa Referensi Bisa Kalian Dapatkan Disini Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Pertanya Di Kolom Pertanyaan Dan Semoga Bermanfaat Bertutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh